Halo guys, aku lagi di stasiun Gambir, ini mau ke Surabaya dengan menggunakan kereta api eksekutif Sembrani ini. Aku barusan udah nyetak tiket di belakang situ, dan yuk kita check-in, kita rasakan bagaimana menaiki kereta api. Aku barusan udah check-in, jangan lupa kalau check-in itu KTP-nya di bawah untuk tunjukkan bukti pemilihan tiket dan verifikasi data. Oke guys, aku lagi di ruang dulu, tinggal menunggu kereta Sembrani. Nah, kereta Sembrani itu ada di jalur 3, seperti yang sudah ada di terjangkuk situ. Nah, untuk barang bawaanku ini guys, itu ada popper, ada juga tas, ini juga ada laptop, karena memang kemarin baru pulang dari Singapura dan Malaysia, bis jalan-jalan, itu ole-ole banyak banget. Ini masih setengah tujuh, nanti kereta aku berangkat jam 19.15, kita tunggu kedatangan kereta Sembrani, dan ikuti terus perjalanan ke Surabaya. Kereta Sembrani-nya udah datang, kita tunggu-tunggu guys, ini kereta ini yang akan membawa aku ke stasiun Pasar Duri, Surabaya. Yuk, kita naik. Ini aku masuk di gerbong 4, kursiku nomor 12. Ayo kita cari, ini barang bawaan. Itu harus, aku di belakang tuh, nomor 12. Aku udah di 12 A tempat duduk situ, dan fasilitasnya ada 15. Dan juga di sini ada book menu, kalau misal kau mau pesan makan, bisa pesan di sini. Kita nikmati perjalanan ke Surabaya. Jadi guys, kenapa aku milih kereta eksekutif? Karena aku ada beberapa kerja yang harus aku kerjakan di dalam kereta, dan di eksekutif itu enak banget. Ini ada meja tempat makan, tapi aku buat untuk laptop, jadi kerjaan tetap lancar, walaupun di perjalanan. Berhubung pelabaran, dan di sini ada juga yang jualan dari tramogering keretanya. Dan aku mesen ini guys, nasi rendang, Sama telur. Lumayan untuk makan malam. Semuanya orang lain. Kita baru, baru setengah perjalanan sampai ke Kalongan guys. Dan tadi udah nulis, udah ngedesain juga, udah ngedit-ngedit. Alhamdulillah selesai. Lanjut ke Surabaya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama. Kereta Api Indonesia. Bye-bye. OMG Hello, hari gini kau masih jongle. OMG Hello, tinggal aku langsung.